Anak Raja Wali, Jilid 01. Serombongan anak-anak yang berjumlah kurang lebih 7 atau 8 orang sedang bersorak-sorai di belakang seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih. Anak-anak yang berusia di antara 10 atau 9 tahun itu ramai sekali meneriaki, mengejek dan menertawai lelaki tua berpakaian aneh di depan mereka. Ayo tangkap kakinya teriak salah-salah seorang anak dengan suara yang nyaring dan diiringi dengan tertawanya. Ya, ya, tangkap kakinya berseru yang lainnya memperkuat anjuran tersebut. Tangannya saja, Ayo tangkap tangannya teriak anak kecil yang lainnya. Maka dua orang di antara rombongan anak-anak itu telah maju mendekat. Mereka segera menyambar kaki orang berusia 40 tahun lebih dengan pakaian yang kumal itu. Kedua anak itu berani sekali, masing-masing mencekal kaki dari lelaki itu, yang seorang untuk kaki kiri dan yang seorang lagi kaki kanan, yang mereka peluk kuat-kuat sehingga lelaki berpakaian mesum tersebut tidak bisa melangkah lagi. Keadaan lelaki-laki berusia 40 tahun lebih itu agak luar biasa. Rambutnya awut-awutan dan juga wajahnya tampak penuh oleh kerut-kerut menyatakan bahwa ia selama hidupnya penuh dengan penderitaan. Akan tetapi, biarpun diganggu oleh anak-anak yang nakal itu demikian rupa, tampaknya lelaki-laki berusia 40 tahun lebih itu tidak menjadi marah. Bahkan waktu kedua kakinya diganduli oleh kedua anak tersebut, dia telah berhenti melangkah, sambil menarik napasia bilang, Lepaskanlah, nak, aku harus pergi ke suatu tempat yang jauh dan perlu cepat-cepat. Jika kalian memegangi kedua kakiku seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa berjalan? Bagaimana aku bisa mengurus urusanku itu? Meledak tertawa rombongan anak nakal tersebut, mereka menganggapnya lucu sekali. Memang empat hari belakangan ini laki-laki dengan pakaian yang demikian mesum, telah muncul di kampung mereka ini, yaitu kampung Pangtacung, dan sejak saat itu laki-laki tersebut selalu menjadi sasaran dan korban godaan kenakalan dari anak-anak nakal di kampung tersebut. Akan tetapi selama empat hari itu, lelaki berpakaian mesum tersebut berkeliaran di kampung Pangtacung, tidak pernah pergi kemanapun, walaupun selalu saja dia mengatakan ingin pergi ke suatu tempat yang jauh buat mengurus sesuatu yang penting. Kedua orang anak lelaki tersebut, yang mengganduli kedua kaki lelaki berpakaian mesum itu menggelengkan kepalanya, katanya, tidak. Kami tidak akan melepaskan kakimu. Jika memang kau dapat, lepaskanlah sendiri. Laki-laki berusia pertengahan bayat tersebut menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia pun berkata, Anak-anak nakal, Sudahlah, ayo lepaskan rangkulan kalian, nanti aku akan membagikan kalian seorangnya satu Cie. Mana? Mana? Berikan dulu teriak beberapa orang anak-anak lainnya. Aki, abun, kalian jangan melepaskan kakinya dahulu, lihatlah, dia ingin mendusai kita. Cekal dan peluk yang keras. Aki dan abun, kedua anak lelaki yang mengganduli kedua kaki dari lelaki berpakaian mesum tersebut sudah mengerahkan seluruh tenaga mereka buat memeluk kuat-kuat dua kaki lelaki berpakaian mesum itu, muka mereka sampai memerah karena menggunakan tenaga yang berkelebihan. Ya, ya, begitu, terus cekal yang kuat, jangan dilepaskan dulu teriak beberapa orang anak-anak lainnya. Lelaki berpakaian mesum itu mau tidak mau jadi tersenyum melihat lagak dari anak-anak ini, katanya dengan sabar, Sudahlah, lepaskanlah dulu, aku pasti akan membagikan pada kalian seorangnya satu Cie, bisa kalian pergunakan buat membeli gula-gula. Tidak. Berikan dulu berteriak beberapa orang anak-anak itu. Baiklah kata lelaki berpakaian mesum tersebut sambil merogoh sakunya, dia benar-benar mengeluarkan pecahan dan hancuran uang perak, kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anak itu. Kedua orang anak itu, Akiah dan abun, yang melihat lelaki setengah bayat tersebut telah membagikan uangnya, cepat-cepat melepaskan rangkulan mereka masing-masing pada kaki lelaki berpakaian mesum tersebut, dan meminta bagian mereka. Hanya saja waktu mereka menerima bagian tersebut mereka tidak puas. Tambah berseru Akiye. Kami berdua yang sudah mengeluarkan tenaga berkelebihan buat merangkul kakimu, jelas kami harus memperoleh bagian yang lebih banyak. Ya, tambah menimpali abun. Lelaki setengah bayat itu tidak mau rewel, dan dia segera menambahkan. Kemudian dia melangkah lagi, memutar tubuhnya buat meninggalkan rombongan anak-anak itu. Akan tetapi walaupun tampaknya dia selalu sibuk dan melangkah dengan tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang hendak dikerjakan, toh tetap dia berkeliaran di sekitar tempat itu. Sampai akhirnya dia kembali ke tempat di mana rombongan anak-anak itu berada. Nah, kau kembali lagi teriak rombongan anak-anak nakal tersebut dengan suara yang nyaring. Nah, harus membagi kami uang lagi. Lelaki setengah bayat itu memang telah mengangguk, sambil katanya, nanti, aku nanti akan membagikan kalian uang lagi. Sesudah berkata demikian, laki-laki mesum yang tampaknya agak terganggu pikirannya tersebut sudah duduk di bawah sebatang pohon. Kemudian tangan kanannya melambai memanggil salah seorang anak, agar anak itu mendekat padanya. Karena selama empat hari ini laki-laki berpakaian mesum itu memang selalu membagikan uang kepada mereka, maka anak-anak itu semakin yakin bahwa lelaki berusia setengah bayi itu tidak pernah marah jika digoda dan juga tangannya selalu terbuka. Anak-anak itu pun jadi semakin berani menggodanya. Dengan demikian anak-anak itu pun tidak merasa takut walaupun melihat keadaan laki-laki itu yang berpakaian mesum dan mukanya kotor. Akye telah menghampiri lelaki setengah bayi tersebut. Kau ingin membagi uang kepada ku lagi, bukan tanyanya berani sambil nyengir. Lelaki berusia setengah bayi, dengan rambut yang awut-awutan dan telah ada uban yang tumbuh di sebagian kepalanya itu, terlihat menggeleng perlahan. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa yang ingin kau tanyakan tanya Akye, sedangkan Abun dan anak-anak lainnya telah mendekati juga. Duduklah dulu di sini, nanti aku akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Jika memang kalian dapat memberitahukan kepadaku sesuatu, maka aku akan membagikan uang lagi untuk kalian, bukan satu Cie lagi, tapi seorangnya sepuluh Cie. Mendengar janji laki-laki setengah bayi tersebut, Akye dan Abun serta anak-anak yang lainnya segera mendekati pula. Mereka jadi tertarik sekali buat mengetahuinya apa yang ingin ditanyakan oleh lelaki mesum tersebut, yang selama empat hari ini mereka jahili dan menjanjikan hadiah yang demikian besar pada mereka. Ayo katakan, apa yang ingin kau tanyakan tanya Akye sudah tidak sabar. Tunggu dulu, kalian dengarlah baik-baik kata laki-laki setengah bayi tersebut. Yang ingin ku tanyakan kepada kalian adalah, apakah kalian kenal seseorang, dan kalau kalian bisa memberitahukan alamat orang itu kepadaku, maka jangan khawatir, hadiah yang akan ku berikan kepada kalian sangat besar sekali. Ya, ya, katakanlah, siapa yang sedang kau cari desak Akye. Lelaki setengah bayi tersebut menghela nafas, kemudian dia bilang dengan suara yang sabar. Orang itu siun bernama Kim Hoa. Un Kim Hoa anak-anak itu jadi mengerutkan alisnya saling pandang satu dengan yang lainnya. Mereka seperti tengah berpikir keras, sampai akhirnya Akye berseru nyaring kegirangan dengan menepuk lututnya keras-keras, aku tahu. Tentu yang kau maksudkan itu Nyonya Un yang tinggal di sebelah barat kampung ini, bukan? Bola metal lelaki setengah bayi tersebut mencilak dan mengawasi anak-anak itu dengan sorot metal yang bersinar, tampak timbul harapan pada dirinya. Ya, coba kau jelaskan, Nyonya Un itu bagaimana rupanya? Apakah dia seorang Nyonya berusia 30 tahun lebih? Dia memiliki tubuh yang langsing, dengan lesung pipit yang manis di pipi sebelah kanan dan juga dengan sebuah tahil alat yang sebesar biji kacang hijau pada pipi sebelah kirinya di bagian bawah dekat dagu? Akye jadi bengong sejenak, kemudian lemas sambil menggelengkan kepalanya. Nyonya Un yang kemaksudkan itu adalah neneknya si Wong Sin. Nyonya Un itu sudah berusia hampir 70 tahun. Mendengar penjelasan Akye, lelaki setengah bayi tersebut menjadi lemas dan lenyaplah semangatnya. Dia pun memandang dengan mati yang guram lagi. Bukan, bukan dia. Orang yang kemaksudkan itu seorang wanita yang cantik, manis, dan juga memiliki bentuk tubuh yang elok, perangai yang halus, dan juga murah senyumnya. Di samping itu juga orang itu selalu mengenakan baju berwarna kuning dan kuntum bunga mawar pada sebelah kanan bagian dadanya. Itulah kebiasaannya, dan kalian dapat cepat mengenalinya kalau melihat wanita yang memiliki kebiasaan selalu mengenakan pakaian yang berwarna kuning dengan kuntum bunga mawar di sebelah kanan bagian dadanya. Dan setelah berkata begitu, lelaki berpakaian mesum tersebut menghela nafas berulang kali. Akye sendiri tampaknya sangat kecewa, ia lalu mengawasi lelaki berpakaian mesum tersebut. Jadi yang kau cari itu bukan nyonya un yang ku katakan tadi tanya Akye kemudian. Lelaki bermuka mesum tersebut segera mengjeleng perlahan. Bukan, bukan, usianya tidak setua itu katanya kemudian. Akye telah memandang kepada kawan-kawannya, kemudian katanya, Coba kalian pikir, apakah kalian tahu wanita yang dicari oleh orang tua ini? Kawan-kawan Akye segera saling pandang, kemudian mereka semuanya menggeleng. Tiba-tiba Abun berseru, aku tahu. Aku tahu. Tentu yang dimaksudkannya itu adalah Bin Hujin, ibu dari Bin An. Bin Hujin, nyonya bin tanya anak-anak yang lainnya. Abun mengangguk. Ya, memang sering ku dengar dari ibuku bahwa Bin Hujin bernama Un Kim Ho A, itu nama kecilnya, sebelum menikah dengan Bin Wan GWM menyahuti Abun. Muka laki-laki berpakaian mesum tersebut jadi sedikit terang dan matanya bersinar agak terang. Dengan sikap yang gelisah di alantes bertanya, apakah kau, kau benar-benar mengetahui di mana beradanya orang yang ku cari itu? Abun mengangguk cepat, akan tetapi kemudian dia batal mengucapkan kata-kata yang hampir meluncur dari mulutnya. Dia mengulurkan tangannya sambil berkata, berikan dulu hadiahmu, aku yakin pasti Bin Hujin yang tengah kau cari itu. Lelaki berpakaian mesum tersebut menjadi ragu-ragu, akan tetapi tangan kanannya telah merogoh sakunya dan dia mengeluarkan lima tel perak lalu diberikan kepada Abun. Jika memang kau menunjukkan dengan betul orang yang ku cari itu, nanti akan ku tambah lagi lima puluh tel perak janji lelaki berpakaian mesum tersebut. Wajah Abun jadi berseri-seri karena lima tel perak bukanlah jumlah yang kecil. Apalagi mendengar janji lelaki berpakaian mesum tersebut yang menyatakan, jika benar Bin Hujin yang tengah dicarinya, akan diberi hadiah lima puluh tel perak lagi. Maka dengan gembira ia segera menjelaskan keadaan wajah Bin Hujin. Semakin mendengar penjelasan Abun, metel lelaki setengah bayak itu semakin bersinar. Pipinya yang semula pucat kuning, kini memerah, dan wajahnya berseri-seri. Sekarang, sekarang dia berada di mana tanya lelaki berpakaian mesum tersebut. Abun tidak segera menjawab pertanyaan itu, dia malah balik bertanya, benarkah orang yang tengah kau cari itu Bin Hujin adanya? Lelaki berpakaian mesum tersebut mengangguk-angguk. Kalau memang kau tidak berdusta, didengar dari ceritamu, memang dialah yang tengah ku cari menyahuti lelaki berpakaian mesum tersebut. Ayo cepat tunjukkan kepada aku, di mana tempat berdiamnya dia. Tunggu dulu, ceritakan dahulu kepada kami, kau masih memiliki hubungan apa dengan Bin Hujin? Dan hadiah sebesar 50 tel perak belum lagi kau berikan kepada kami, aku khawatir nanti kau menipu kami. Lelaki bermuka mesum itu tersenyum pahit, walaupun dia berpakaian mesum dan sangat dekil, akan tetapi ternyata dia mempunyai uang yang sangat banyak. Tangannya segera merogoh sakunya lalu memberikan kepada abun sebanyak 50 tel. Pada waktu lelaki berpakaian mesum tersebut memberikan uang sebanyak 50 tel yang diambilnya dari dalam sebuah kantong yang dekil pula, anak-anak itu melihat lelaki ini masih memiliki uang yang sangat banyak, mungkin meliputi ratusan tel perak. Ayo antarkan aku ke tempat berdiamnya Bin Hujin kata lelaki berpakaian mesum itu sambil memasukkan kantong uangnya ke dalam sakunya. Abun menyimpan uangnya, lantas ia berkata, kami akan mengantarkan kau, akan tetapi kami tidak berani terlalu dekat dengan gedung Bin Wan Gwe. Kau boleh datang sendiri ke sana. Bola metel lelaki berpakaian mesum tersebut mencilak. Kenapa tanyanya tidak sabar? Karena tidak ada seorang pun penduduk kampung kami ini yang diijankan berada di dekat gedung Bin Wan Gwe menyahuti Aki, mewakili abun. Benar. Benar berseru anak-anak yang lainnya. Abun dan Aki tidak berbohong. Muka lelaki berpakaian mesum tersebut berubah menjadi marah. Bin Wan Gwe itu suami dari, dari Bin Hujin yang kau katakan tanyalah lelaki berpakaian mesum. Dia suami Un. Un Kim Ho A. Aki E mengangguk. Benar sahutnya. Jangan takut. Jika Bin Wan Gwe itu berani mengganggu kalian, aku akan menghajarnya kata lelaki berpakaian mesum tersebut. Oh, hebat sekali berseru Aki dan Abun serta anak-anak itu sambil tertawa. Wan Gwe memiliki puluhan orang tukang pukul, mana mungkin kau yang bertubuh kerempeng dan kurus seperti ini bisa mengalahkannya. Lelaki berpakaian kumal tersebut telah tertawa dingin, mukanya semakin memerah. Begitu jahatkah suami Un Kim Ho A itu sehingga Kim Ho A selalu dikurungnya dan tidak diperkenankan bergaul dengan penduduk kampung ini? Hem jika nanti aku memperoleh kenyataan bahwa Kim Ho A menderita di tangannya, hem, hem, pasti akan kupatahkan seluruh tulang-tulang di tubuh Bin Wan Gwe itu. Sambil berkata begitu, lelaki berpakaian mesum itu lalu menghampiri sebuah batu-batuan yang berbentuk singa-singaan, kemudian dia mengayunkan tangan kanannya, memukul dengan perlahan. Plak! Terdengar suara yang tidak begitu keras, sedangkan anak nakal itu mengawasi terheran-heran, mereka tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan lelaki berpakaian kumal itu. Mereka hanya mengetahui bahwa kalau memang orang berpakaian mesum itu memukul singa-singaan dari batu tersebut, miscaya dia yang akan menderita kesakitan. Akan tetapi apa yang terjadi benar-benar mengejutkan anak-anak itu. Singa-singaan batu itu seketika hancur menjadi berkeping-keping, seolah-olah singa-singaan dari batu itu baru saja dipukul dengan pukulan besi yang berat dan kuat sekali. Anak-anak itu memandang bengong, akan tetapi akhirnya mereka telah bersorak dengan gembira. Hore, permainan sihir yang menarik sekali berseru Akiye, Abun serta anak-anak itu. Sedangkan laki-laki berpakaian mesum tersebut, dengan muka yang masih merah padam telah bertanya, bagaimana, apakah tukang pukul dari binwan GWM memiliki tenaga yang begitu kuat? Anak-anak itu segera bersorak lagi, dan ada pula yang berseru, mari kita menyaksikan keramaian. Mari kita melihat keramaian. Begitu menyaksikan bahwa laki-laki berpakaian mesum tersebut ternyata memiliki tenaga yang kuat sekali, Akiye dan Abun telah timbul keberaniannya. Seketika itu pula mereka segera mengiakan buat mengantar orang berpakaian mesum itu ke rumahnya binwan GWM. Pada saat mereka hendak berangkat, pemilik rumah tersebut, yang patung singa-singaan batunya telah dihancurkan oleh orang berpakaian mesum tersebut telah keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut. Alangkah terkejutnya dia waktu melihat singa-singaan batu yang berada di luar rumahnya telah dihantam hancur seperti itu. Oh, siapa yang telah melakukan perbuatan terkutuk ini? Siapa? Cepat katakan seru pemilik rumah tersebut. Akan tetapi lelaki berpakaian mesum itu telah merogoh sakunya, kemudian melemparkan uang lima tel perak kepada pemilik rumah itu, pergi kau membeli yang baru, paling tidak hanya dua tel, yang tiga tel buat kau. Memperoleh ganti rugi seperti itu, pemilik rumah itu tidak keruh lagi, bahkan sebaliknya dia telah mengucapkan terima kasih, sebab dia malah memperoleh untung dengan hancurnya singa-singaan batu tersebut. Sedangkan lelaki berpakaian mesum tersebut sudah mengajak rombongan anak-anak itu buat meninggalkan tempat itu, menuju ke rumah Bin Wan Gwe. Demikianlah, Akyah dan Abun segera memimpin rombongan anak-anak tersebut untuk mengantarkan pria berpakaian mesum itu. Sampai akhirnya mereka tiba di muka sebuah gedung yang besar dan mewah, yang bertingkat dua. Di sekeliling gedung itu terdapat pagar tembok yang cukup tinggi, lebih dari dua tombak. Pintu gedung tersebut berwarna coklat tua, dengan diberi garis air warna emas. Orang berpakaian mesum itu telah menoleh kepada Abun. Sepi sekali, tak terlihat seorang manusia pun juga di rumah itu kata orang berpakaian mesum itu. Abun mengangguk. Ya, mereka berada di dalam katanya. Kau ketuklah, bilang bahwa aku mencari Un Kim Hoa dan hendak bertemu dengannya kata lelaki berpakaian mesum tersebut. Kami yang pergi mengetuknya. Oh haha, mana kami berani, bisa-bisa kepala kami berpisah dari leher kami kata Abun cepat sambil memperlihatkan sikap ketakutan. Anak-anak yang lain juga tidak berani. Akhirnya laki-laki berpakaian mesum tersebut telah menghampiri sendiri pintu gedung itu. Dia mengetuknya dengan keras. Walaupun tangannya tampak digerakan perlahan, poh ketukannya menimbulkan suara gedoran yang sangat keras sekali. Agaknya ketokan yang lebih menyerupai gedoran tersebut sudah mengejutkan penghuni gedung, di mana telah berlari-lari seorang pelayan yang membukakan pintu dengan muka cemberut. Oh kau tanda seru katanya dengan sikap yang sinis sekali waktu melihat tamu yang datang itu tidak lain dari seorang lelaki berpakaian mesum dan kotor sekali. Apa maksudmu datang kemari? Kau mencari siapa? Lelaki bertubuh kurus dengan pakaian yang mesum tersebut telah menyahuti, Aku ingin bertemu dengan Un Kim Ho A. Un Kim Ho A? Siapa dia tanda seru tanya pelayan tersebut. Dan waktu itu muka si pelayan telah berubah merah padam, dengan mendongkol dia mau menggabruki pintu buat menutup kembali. Lain kali jangan mengetuk pintu sekeras itu, atau memangkah sudah gila, heh? Lain kali kau harus tahu adat. Dimaki begitu, pria berpakaian mesum itu tidak mempedulikan dan dia telah mengulurkan tangan kanannya buat menahan pintu yang akan tertutup lagi itu. Dengan ditahan oleh jari telunjuknya saja, pintu yang digabruki dan akan ditutup dengan keras oleh pelayan itu jadi tidak bisa bergerak lebih jauh dan tetap berada di tempatnya, walaupun pelayan itu telah mengerahkan seluruh tenaganya buat menutup pintu itu. Eh, kurang ajar. Rupanya di siang hari bolong seperti ini engkau hendak mengacau dan menggarong memaki pelayan itu sengit dan marah. Tetapi orang berpakaian mesum tersebut sudah berkata dengan suara yang dingin, aku ingin bertemu dengan Un Kim Ho A. Un Kim Ho A. Un Kim Ho A. Kenapun tidak aku dengan orang itu? Pergi kau mencari ke tempat lain teriak pelayan itu mendongkol sekali. Muka lelaki berpakaian mesum itu berubah, dia telah bertanya bersungguh-sungguh, jadi Un Kim Ho A. tidak tinggal di rumah ini? Bukankah dia telah menjadi istri dari Bin Wan Gwe? Begitu melihat pelayan Bin Wan Gwe sudah bergusar seperti itu, Abun, Akye dan juga kawan-kawannya segera beramai-ramai meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan pelayan itu sendiri waktu mendengar perkataan terakhir dari orang berpakaian mesum tersebut, telah bertanya dengan kaget, apa kau bilang? Istri Bin Wan Gwe? Kau sinting atau tengah bermimpi, yang ingin kau jumpai itu Bin Hujin. Lelaki berpakaian mesum itu mengangguk, dia mengiakan. Ya, anak-anak itu mengatakan bahwa Bin Hujin adalah Un Kim Ho A menyahuti lelaki berpakaian mesum tersebut. Sedangkan si pelayan telah mengawasi beberapa saat pada lelaki berpakaian mesum itu, kemudian tersenyum sinis sambil geleng-gelengkan kepalanya. Benar juga, tampaknya engkau memang seorang yang sinting, engkau telah bertindak dan berkata begitu kurang ajar. Hem, kau menyebut-nyebut bahwa Bin Hujin adalah Un Kim Ho A dan engkau ingin bertemu dengannya. Inilah lelucon yang tidak lucu lantas pelayan itu menggerakkan tangannya lagi, dia telah mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya buat menutup pintu itu. Akan tetapi walaupun dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, toh dia gagal sama sekali, dia tidak berhasil menggerakkan daun pintu tersebut. Cepat panggilkan Un Kim Ho A, kata lelaki berpakaian mesum tersebut. Akan tetapi pelayan itu telah membentak marah, cepat kau menggelinding pergi sebelum nanti ku lemparkan kau jauh, anjing busuk. Muka lelaki berpakaian mesum itu jadi berubah merah, dia mendorong daun pintu itu, yang tadi dia tahan dengan jari telunjungnya. Tampaknya dia menggerakkan tangannya itu perlahan sekali, akan tetapi kenyataannya yang ada, tenaga yang terpancar keluar dari dorongan tersebut sangat kuat sekali, karena daun pintu itu telah menjeblak terbuka dan seketika menghantar muka si pelayan rumah binwan GWE, yang tubuhnya segera terpental dengan matu yang berkunang-kunang dan darah sudah mengucur deras sekali dari hidungnya. Tubuhnya terpelanting bergulingan di tanah. Waktu itu tampak lelaki berpakaian mesum itu dengan sikap yang bersungguh-sungguh berkata, cepat kau panggilkan Ung Kim Ho A, katakan aku ingin bertemu. Pelayan itu jadi kaget dan semangatnya seperti terbang setelah mengetahui bahwa lelaki berpakaian mesum tersebut memiliki tenaga yang sangat kuat sekali. Sedangkan pelayan ini memang seorang yang licik, dia menyadari tidak mungkin dia bisa menghadapi lelaki berpakaian mesum tersebut, maka dia mengangguk sambil berusaha tersenyum manis. Baik, baik, aku akan segera memanggilnya, kau tunggulah sebentar kata pelayan itu seraya cepat-cepat memutar tubuhnya lalu berlari ke dalam dengan hati yang kebat-kebit, takut bercampur marah. Adapun lelaki berpakaian mesum itu tetap berdiri di tempatnya, menanti dengan tidak sabar. Tidak lama kemudian tampak pelayan itu telah kembali keluar dengan langkah lebar. Di belakangnya tampak mengikuti enam lelaki bertubuh tinggi besar dan semuanya memiliki potongan wajah yang amat mengerikan. Itu dia orangnya teriak si pelayan sambil menunjuk ke arah lelaki-laki berbaju kumal dan mesum tersebut. Salah seorang dari keenam lelaki bertubuh tinggi besar tersebut telah menghampiri lelaki berpakaian mesum itu, kemudian berkata dengan suara yang parau menyeramkan, apa maksudmu menimbulkan kekacauan seperti ini? Aku ingin bertemu dengan Un Kim Hoa menyahuti si lelaki berpakaian mesum dengan sikap yang tak sabar. Sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan di jari walaupun telah melihat keenam orang bertubuh tinggi besar itu yang tentunya tukang-tukang pukul dari Bin Wan Gwe. Hem, mendengus lelaki bertubuh tinggi besar itu. Siapa orang yang ingin kau temui itu? Kami tidak mengenalnya. Un Kim Hoa adalah istri Bin Wan Gwe menyahuti lelaki berpakaian mesum itu. Dia lalu menoleh kepada si pelayan yang berdiri cukup jauh, karena tampaknya pelayan itu takut buat dekat-dekat dengan lelaki berpakaian mesum tersebut. Mana dia Un Kim Hoa, kenapa kau tidak memanggilnya keluar tanya lelaki berpakaian mesum itu lagi? Sedangkan tukang-tukang pukul Bin Wan Gwe waktu itu terkejut dan bercampur marah. Oh, sungguh kurang ajar sekali, kau kata salah seorang di antara mereka. Mulutmu yang kurang ajar seperti itu harus dirobek. Kami saja tidak mengetahui siapa nama kecil Bin Hujin, akan tetapi kau begitu kurang ajar berani menduga-duga siapa nama Bin Hujin dan coba-coba menyebutkan nama sembarangan saja. Setelah berkata demikian, tukang pukul yang seorang itu tidak berdiam diri saja, dia telah berjalan mendekat lantas mengulurkan tangannya menghantam ke mulut lelaki berpakaian mesum tersebut. Akan tetapi laki-laki berpakaian mesum itu tidak berusaha mengelakkan diri dari pukulan yang sebenarnya amat kuat dan bisa membahayakan mukanya dan mungkin jika pukulan itu mengenai sasarannya dengan tepat akan merontokkan seluruh gigi dari lelaki bertubuh kerempeng dan berpakaian mesum tersebut. Mana dia Un Kim Hoa masih juga lelaki berpakaian mesum tersebut sempat bertanya seperti itu. Dan pada saat pukulan dari tukang pukul yang galak itu hampir tiba di mukanya, dengan gerakan yang cepat sekali dia telah mengangkat tangan kanannya dan tahu-tahu dia telah mencekal pergelangan tangan orang itu. Krek terdengar suara dan tukang pukul yang seorang tersebut menjerit keras sekali, tubuhnya sempoyongan ke belakang dan mukanya pucat pias, karena tulang pergelangan tangannya yang tadi kena dicekal oleh lelaki berpakaian mesum tersebut telah wancur. Rupanya cekalan lelaki berpakaian mesum tersebut seperti juga remasan jari-jari baja. Waktu melihat keadaan teman mereka seperti itu, lima orang tukang pukul bin Wan Gwe yang lain segera mengeluarkan bentakan marah. Mereka telah mencabut senjata masing-masing yaitu pedang dan golok mereka, yang digunakan mengancam untuk menyerang kepada lelaki berbaju mesum tersebut. Sedangkan waktu itu, tanpa memperlihatkan perasaan jari meskipun kelima orang tukang pukul bin Wan Gwe itu sudah mencabut senjata mereka, tampak lelaki berbaju mesum itu dengan jengkel membanting-banting kakinya. Cepat panggilkan Un Kim Ho A. Cepat panggilkan dia. Atau memang kalian menginginkan aku pergi masuk mencarinya sendiri sambil berkata demikian dia telah memperlihatkan sikap tidak senangnya. Akan tetapi dengan wajah yang menyeramkan kelima orang tukang pukul bin Wan Gwe telah melompat ke dekat lelaki berbaju mesum tersebut, golok dan pedang mereka telah menyambar untuk menikam dan mengacok. Gerakan yang dilakukan oleh mereka memang telengas sekali, karena mereka memang berhati kejam dan mengis terhadap siapapun juga, karenanya mereka sudah menyerang kepada sasaran yang dapat mematikan dan berbahaya di tubuh lelaki berbaju mesum itu. Sedangkan lelaki berbaju mesum itu sama sekali tidak berkisar dari tempatnya. Dia hanya berseru-seru agar orang-orang itu mau memanggilkan Un Kim Ho A keluar dari rumah itu. Dan waktu dua batang golok tiba lebih dulu ke dekat leher dan perutnya, cepat sekali dia melakukan gerakan yang aneh sekali, di mana tangannya seperti juga japit, telah menjapit dua senjata itu dengan kuatnya, yang kemudian menjadi patah. Waktu orang berpakaian mesum itu mengibaskan tangannya, seketika itu pula tampak tubuh kedua penyerangnya itu sudah terpental bergulingan di atas tanah, dari mulut serta hidung mereka telah keluar darah. Sedangkan keempat orang kawan tukang pukul dari binwan GWE, termasuk tukang pukul yang seorang itu, yang pergelangan tangannya sudah dihancurkan dengan remasan lelaki berbaju mesum tersebut, jadi kaget bukan main. Yang tiga orang segera menerjang maju dengan terjangan yang hebat sekali karena mereka begitu marah dan sudah tidak peduli lagi apakah serangan senjata tajam mereka itu bisa membinasakan lelaki berbaju mesum ini atau tidak. Sedangkan lelaki berbaju mesum itu sudah berseru, mana dia Un Kim Ho A? Mana dia? Mengapa kalian tidak memanggilnya keluar? Sambil berseru-seru seperti itu, tampak lelaki berbaju mesum tersebut telah mengibaskan tangannya dengan perlahan, namun berhasil membuat tiga senjata tajam di tangan ketiga orang tukang pukul binwan GWE tersebut terpental terlepas dari cekalan mereka masing-masing. Lelaki berbaju mesum tersebut tiba-tiba mencelat ringan sambil menggerakkan serasang tangannya, dan tahu-tahu ketiga batang senjata dari tukang pukulnya binwan GWE sudah berada di dalam tangannya, yang dicekal menjadi satu di tangan kanannya. Dan malah kemudian dengan gerakan yang hampir sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa, saat itu pula senjata di tangan kanan lelaki berbaju mesum itu bergerak. Seketika terdengar suara jeritan ketiga orang tukang pukul binwan GWE karena di waktu itu telinga mereka masing-masing telah terpotong putus sehingga darah mengucur deras sekali. Masing-masing putus telinga sebelah kanan. Terima kasih. Terima kasih.